Jadi bagi kalian yang punya PC, Nintendo, Nintendo Switch ya, ataupun PS4 gitu ya Jadi kalian akan kebagian semua guys Oke, kita langsung ke sini Oh, 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 hampir saja Aduh, ini nggak bisa dihindarin sih Jadi karakter yang ada di Chrono Cross ini banyak banget ya Dan kalau kalian pengen dapetin semuanya Kalau nggak salah itu bisa terkumpul 40-an karakter guys Gue udah lupa, tapi yang pastinya gue belum pernah dapet full guys Karena, ya gitu lah guys, kalau tidak ada World Truck itu pasti pusing ya Karena itu zaman dulu gue main itu masih pake, apa, buku kitab suci gitu guys Jadi buku World Truck gitu ya Nggak kayak sekarang kita bisa pake, apa, Youtube ya Tapi yang pastinya bakal lebih mudah lah kalau sekarang Kalau kalian mainin di zaman sekarang gitu Oh, 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 batunya guys ya ampun Jadi main di sini tuh bener-bener tegang ya Karena batunya itu guys Oke, kita lawan lagi guys Bener-bener aneh sih Oke, nggak bisa lihat situ Kita harus naik ke atas langsung Mudah-mudahan kita langsung bisa guys Oh, ini batunya ampun Oh, akhirnya sampai juga kita kapas guys Ini dia Bentar Bentar guys Oh Mereka berhasil naik Haha, biarkan ini menjadi akhir darimu Oke, kita langsung lawan Prajurit Dragons ya Namanya Prajurit Dragons ya Oke, jadi mengingatkan gue jadi The Legend of Dragons ya Oke, kita akan lihat seberapa kuat Prajurit ini Proton Ray plus 2 Kita lihat guys Oh, dalam Ternyata lemah guys Prajurit ini ya Tidak sekuat yang gue perkirakan gitu Oke, Proton Ray plus 1 Uh, lumayan guys Dalam ya ternyata ya Oke, kita berhasil guys Sangat mudah Sial Masih ada ini Haha Ups, sial Sial lagi dia Ternyata dia lempar agak meleset Dan ternyata Oh, mungkin lemparannya kena monster ini guys Monster burung ya Apa nih Oh, kita lawan kayak ini Oke guys Ternyata bener-bener kita akan melawan boss battle ini guys Dan mudah-mudahan bossnya gak terlalu susah ya Karena kayaknya item gue gak banyak gitu guys Item healing gue kayaknya gak banyak ya Oke Wah, dia ada anak buah Kita akan incer dulu anak buahnya Kita akan binasakan dulu Ya Karena gue yakin banget Biasanya kalau boss battle ada anak buahnya Dia akan memberikan support kepada bossnya Nah, seperti ini kan guys Dia akan memberikan Waduh, apa Attacknya Naik ya Status attack bossnya guys Oke Sebisa mungkin kita kalahkan dulu Kita bereskan anak buahnya Karena ini mengganggu juga ya Oke Kita lihat dulu Bentar Kita attack dulu Waduh, attacknya miss lagi Ini apa nih Nimble Waduh Naikin apa tuh Persenan apa tadi tuh Oke Fireball Dan keunginikan dari game Chrono Cross ini adalah Kayaknya Setiap kali kita memakai magic di setiap Pertempuran gitu ya Melawan boss battle Ataupun musuh biasa gitu ya Kayaknya magicnya gak bisa dipakai lagi gitu ya Kayaknya cuma sekali doang gitu Tapi mungkin Setelah kita naikin level Mungkin ya Bisa dipakai berulang-ulang ya Karena Jujur aja Bikin kesel juga ya Karena Magicnya keren Tapi cuma bisa sekali gitu loh Tapi Mungkin stamina nya kali ya Mungkin karena faktor stamina Nanti kita lihat aja guys Jadi selama gue bermain Chrono Cross Sampai Apa ya Sampai beberapa jam ini Gue belum bisa menggunakan magic Lebih dari sekali gitu loh Waduh Flame Sword Keren banget jurusnya Oh my god 36 Untung gak terlalu dalam guys Gitu lah Tapi jurusnya keren loh Oke Kita akan binasakan dulu ini guys Ternyata dia di slime Bisa memberikan support kepada bossnya Ternyata dia juga bisa menyerang ya Oke Ya ampun pukulannya si gue Emangnya dia bukan jago di pukulan sih guys Oke Kita akan coba Pake apa nih Magma bomb Kita akan lihat guys Oke Kena 2 karakter sekaligus Mudah-mudahan dalam ya Ya ampun guys Cuma 15 22 Oke lah Kita lihat Oh Uplift Kita lihat guys Klemen batu nih sepertinya Oke Ternyata anak boyang ini Cukup kuat ya Dibandingkan yang tadi Yang di sebelah kiri guys Ini lebih kuat guys Darahnya lebih banyak Wuh Pukulan juga lumayan lagi Oke Selesai sudah Wuh Apa nih Gravity Tune Wuh Wuh Langsung lemes guys 40 damage-nya Oke Kita akan serang dulu Langsung saja Pake dash Coba kita lihat dulu Oh ada Electro jolt ya Kita pakai dulu Kita lihat Elemen listrik Berpengaruh besar Atau enggak Wuh Lumayan 53 guys Lumayan Oke Kita akan pakai Fireball Plus 2 Kita akan lihat guys Sedalam apa nih Fireball Plus 2 nih Ya ampun Cuma 33 Berarti dia lemah Listrik guys ya Waduh Sayangnya listriknya Aku cuma pasang 1 Guys ya Aduh Enggak ada jurus Kita lihat ya Kan Enggak bisa pakai lagi Itu guys Kita isi dulu Healing dulu Si Build ya Oh Ada jurus Apa nih Jurus mautnya nih guys One down Wih Jurusnya keren ya Wih Dalam guys 81 Ini adalah jurus Yang paling dalam Oh my god Pukulan bossnya Enggak main-main Oke Kita akan healing dulu guys Kasih si guild ya Karena guildnya penting banget nih Ya ampun guys Stamina kita udah Terpuras banyak Dan jurus-jurus yang kita pakai Juga udah mulai menipis Oh Lemes lagi Ya ampun Pukulan gue miss lagi Pukulan yang tadi Damagenya gede tuh Seharusnya tuh Ya ampun Kita coba lihat ya Masih ada elemen apa nih Ya Udah lemes turun Oh Akhirnya kita menang guys Ya ampun Kalau enggak Gue udah mikir ya Gue Aduh Pakai apa lain Untuk mengalahkan boss ini guys Oke Hoki banget guys Sip Kita berhasil Wah lumayan ya Ternyata ya Boss-boss disini ya Di chrono cross ya Bener-bener Strategik banget mainnya guys Oi Sergi Kita berada di dalam tempatnya Mari kita tunggu disini Sampai malam tiba Oh Kita tunggu sampai malam guys Udah kayak perampok aja kita ya Oke Sinematik yang cantik guys Wah Apa itu Wah Gila Disini sih tempatnya gede banget ya Oke Sudah malam guys Dan saatnya kita untuk Menyelinap Tapi sebelum kita ambil dulu item yang ada disini Lumayan Tune blue Tapi gue jujur ya Masih belum begitu Paham ya Oh 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 Kabur guys Kabur guys Kita akan bunuh dulu guys Waduh Waduh Oke baiklah kita bunuh dulu guys Karena kita udah terlanjur ketahuan Jadi Kita jangan sampai kena center ya Kalau udah kena center Wah Siap-siaplah untuk melawan Ini ya Prajurit ya Tapi gapapa guys Emang gue sengaja Karena gue pengen naikin level guys Oke Lumayan Wee Ternyata populasi gue keren juga ya Bisa serang langsung 3 karakter guys Keren juga nih Walaupun gak damage Walaupun damagenya gak dalem ya Wala mantap sekali Kit Sip Dan setelah gue memakai emulator yang Kalau gak salah namanya apa ya Emulatornya yang ada bebek gitu ya Lambangnya ya guys ya Gue lupa guys Sorry guys Dan Itu membuat kualitas dari Chrono Cross yang gue mainkan sekarang ini Terlihat jauh lebih baik ya Dibandingkan Chrono Cross Untuk versi Original di PS1 ya guys ya Karena disini tuh Kalian lihat Lebih halus kan Lebih smooth Karena gue pake emulator yang Duh sorry guys Namanya lupa ya Kayak bebek gitu guys Gambarnya ya Station apa gitu Dark station Kalau gak salah guys Nah kalian bisa deh pake itu Karena menurut gue itu Sangat-sangat recommended ya Emulatornya Oke Kayak di kandang ya guys Kau siapa? Oh iya Kau pasti pembantu baru Yang aku ceritakan Oke kita akan bilang benar Oh bagus Kau tepat waktu Punggungku sakit Aku tidak bisa memberi makan naga Aku ingin kau mengambil ali untukku Apakah kau memiliki kunci manner? Tentu saja Tidak keberatan memberikannya padamu Jika kau mengambil pekerjaan ini Lakukan Sergi Oke Baiklah kita akan lakukan guys Dan Tugas kita adalah Memberi makan Apa nih? Semacam naga ya Oke namanya naga guys Ini disini ya Gue akan pilih 40 kali Oke kita akan lihat guys Simple banget guys Kalau gak salah Kayak ingetin gue main Half a Moon guys Nah kita tinggal ke kanan ke kiri aja Tapi ingat ambil dulu Nah ambil dulu Kita cuma bisa ambil 3 gandum Oke Eh bukan gandum ya Gak tau ngapa ini Rumput jerami kali ya Gak tau deh Waduh guys Udah gak mulai gak sabaran ya Ayo mana Mana yang lapar Mana Oke Oke Uh cepet banget laparnya sekarang Makin lama makin Makin rakus ya Ternyata ini ya Oh Come on Come on Come on Come on Oke 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 Come on Ini makan loh Makan semua makan Ayo sini Bentar lagi guys Ada yang merah Ada yang merah Ada yang merah Ada yang merah Itu tandanya apa tuh Gue gak ngerti Oke sebentar sabar dong Mungkin merah itu artinya marah kali ya Oh dia mulai ngambek guys Satu kali lagi Oke Oke selesai guys Oke sip Bagus sekali Ini ada pekerjaan yang baik Ini sesuatu Oke Dapat recover Oh Oke baik guys Jadi lumayan ya Semakin kalian Memperbanyak kasih makan Dragon ini Semakin Apa Besar juga hadiahnya gitu ya Tapi kalau untuk yang seratus kali kasih makan Tuh gue gak sanggup guys Gak bisa gue Masih belum bisa gitu Sampai jumpa gitu ya